Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda kembali hadir di Kejamatan Seberang Ulus 1 di Jalan Dayang Rindu, Kelurahan Keramasan, serta Kawasan Bantaran Sungai Kedukan, Kelurahan 345 Ulu. Fitrianti mendengarkan keluhan warga terkait mewabahnya corona, serta memberikan bantuan sembako untuk warga. Sebuah keluarga yang terindikasi COVID-19 di Palembang harus isolasi mandiri di rumah. Namun keluarga tersebut mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mendengar hal tersebut, orang nomor dua di Kota Palembang Fitrianti Agustinda memberikan bantuan sembako melalui Kelurahan Keramasan, Kejamatan Kertapati, Palembang, yang akan diberikan kepada keluarga tersebut. Sementara itu, untuk balita yang terindikasi COVID-19, Wawoko juga memberikan susu formula. Lalu Wakil Wali Kota Palembang menuju ke kawasan 345 Ulu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Dengan menggunakan perahu, Fitrianti menyisir bantaran Sungai Kedukan, sekaligus bertemu langsung dengan warga untuk mendengarkan kelukasan mereka. Saya hadir bersama Camat, dengan yang kita bawa seadanya, mulai dari pemerintah sendiri ada bantuan, mulai dari kami juga memberikan bantuan, kita susuri satu persatu, dan Alhamdulillah sekitar 200 kantong sembako sudah kita bagikan. Ada mulai dari beras, ada dari minyak, begitu juga berikut. Mudah-mudahan di tengah bencana dan juga musibah ini, apa yang kita bagikan, apa yang kita berikan, bisa meringankan beban saudara-saudara kita di tengah musibah yang sedang melanda kota Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, AINews melaporkan.